Selamat malam teman-teman, kita berjumpa lagi dalam program Parenting Online. Sekarang adalah sesi pertama Ibu Krishna Devi Maharti. Langsung saja saya silakan, nanti saya akan bantu untuk share screen-nya. Silakan, Bu Krishna. Baik, terima kasih Pak Jarod. Selamat malam Bapak-Ibu semuanya. Hari ini kita berbeda, karena nanti kita Rabu justru bisa ikut secara free. Zoom-nya Pak Jarod bersama Ibu Elisabeth Surya Subrata, Pak Jarod tentang kesehatan, pastinya luar biasa. Jadi bonus, selain kita mungkin kok diganti Senin, tetapi itu justru ada berkatnya, ada berkahnya buat kita. Karena Rabu nanti kita juga bisa Zoom secara free. Yang saya beberapa kali juga ikut, Ibu Elisabeth ini luar biasa secara detail bagaimana hal-hal apa yang bisa menyehatkan kita. Dan saat ini kita berbicara bagaimana kita sehat secara emosi. Karena kita akan belajar tentang emosi anak, sesuatu orang tua, dan pasti kita sepakat kalau kita itu makhluk yang beremosi. Kita semua yang hadir di sini ada Ibu Emilia, Bapak Erwin, Ibu Lintang, atau Bapak Lintang, Bapak Timotio, Bapak Immanuel, Bapak Musa, Ibu Madalena, wah semuanya. Ini saya nggak lihat wajah-wajah ganteng dan wajah cantiknya ya pada disembunyiin. Jadi apa namanya, kita sepakat dulu kita ini makhluk yang beremosi. Dan kalau kita pelajari pahami emosi itu ada dua, emosi negatif dan positif. Kalau emosi yang positif, pastinya yang seperti malam hari ini. Kalau kita menghadirkan sukacita, kita menghadirkan kebahagiaan, kelembutan, kebaikan, kita bisa menguasai diri, kita bisa berbaik hati, bermurah hati. Itu emosi-emosi yang positif. Jadi ada kita menghadirkan kedamaian, ketentraman gitu ya. Yang waktu itu juga kita pelajari di minggu yang lalu, ketika kita selama ini menghadirkan apa nih dalam kehidupan anak-anak kita. Dan siapakah anak itu gitu ya. Banyak kita menjawab, anak itu anugerah Tuhan, titipan gitu ya. Kemudian siapa orang tua? Orang tua yang bertamu jawab. Orang tua adalah pribadi yang memang harus memelihara, merawat gitu ya. Termasuk dalam hal emosi ini, kita harus merawat, kita harus memberikan apa ya. Karena emosi orang tua nanti akan tertransformasi, akan tertulang kepada anak-anak kita gitu ya. Makanya kalau kemarin dalam membangun relasi, saya kasih akronim tentang seni, senyum. Kemudian kita juga punya inisiatif, wah ibu siapa ini? Ibu Vera. Halo Ibu Vera, kelihatan cantiknya kan Bu? Jadi saya langsung bisa sebut gitu ya. Itu bagian dari kita memerankan peran kita. Karena kita nanti akan lihat bahwa anak itu anugerah yang indah dari Tuhan. Betul apa betul? Kita akan lihat bahwa anak itu anugerah yang indah dari Tuhan. Tugas kita mempertahankan tetap indah. Nah untuk tetap indah itu pastinya kita harus menghadirkan emosi yang positif. Jangan sampai kita senyum aja pelit. Jangan sampai kita nggak pernah untuk memuji. Itu bagian untuk mengembangkan emosi yang dia bisa punya jiwa optimis. Dia menjadi anak yang percaya diri gitu ya. Itu dari apa yang kita munculkan. Karena nanti kita pelajari emosi itu respon perasaan untuk apa yang didengar. Anak dengar apa selama ini? Jadi sekali lagi bahwa anak itu anugerah Tuhan, titipan Tuhan. Kita punya tanggung jawab untuk mempertahankan tetap yang indah. Dan untuk menjadi orang tua itu tidak mudah. Tidak ada cara yang mudah untuk menjadi orang tua. Makanya kita terkadang termakan emosi. Terpansi emosi. Gemes nih anak kok. Nggak ngerti maunya orang tua ya. Beberapa waktu yang lalu saya memimpin seminar di Palangka Raya. Mereka diset secara roundtable gitu ya. Orang tua dan anak mendengarkan. Saya bicara begitu. Jadi ada orang tua, ada juga anak. Saya bertanya spontan. Kira-kira ada nggak kata-kata dari orang tua yang mungkin sampai saat ini masih menyakiti hati kalian? Eh ada yang angkat tangan. Anak SMP waktu itu. Kemudian saya tanya, kenapa? Apa yang membuat kamu sakit hati dari kata-kata? Mama atau papa? Mama katanya. Emang ngomong apa mama? Dulu waktu aku SD ya. SD kelas 5. Dia masih ingat. Saya dibilang, oh on. Oh on kamu gitu ya. Emangnya kenapa kok kamu dibilang oh on? Saya bilang gitu kan. Dia mengatakan, saya sedang main game. Disuruh beli gula. Karena mama sedang masak, mau kasih gula. Saya belinya garam. Pikir saya masakan garam. Jadi mama bilang, oh on kamu ya. Ini buru-buru mau masak disuruh. Beli gula belinya garam gitu ya. Jadi dalam hati iya juga ya. Oh on juga ya. Bentuknya sama putih kayak gula pasnya dipinya garam. Tapi fungsinya kan sangat berbeda. Waduh mamanya, sama-sama putih Ibu Vera, betul. Mamanya langsung, hah? Sudah lama banget itu Ibu Krishna. Kok anak saya masih ingat? Itulah gitu ya. Itulah anak-anak itu menyimpan apa yang dilihat dan didengar. Karena dia pelagiat yang ulung. Silahkan nih Pak Rubinson. Pak Rizal atau Ibu ini. Anak itu pelagiat yang ulung. Dia akan belajar dari diri kita apa yang dilihat dan didengar. Nah, emosi itu juga terbentuk dari apa yang dilihat dan didengar. Ketika dia dibilang oh on, oh ternyata ada luka. Bertahun-tahun yang lalu sekitar masih SD kelas 5. Sekarang SMP kelas 2 berarti sudah sekitar 4 tahun. Dia masih ingat. Juga ada anak yang waktu itu mengkatakan saya dibilang hitam, gendut. Kemudian siapa yang mau sama kamu? Kamu masih diet. Itu juga ya. Itu anak SMA. Saya sakit hati. Karena selalu ketika makan dilihatin sama mama saya. Awas, jangan banyak-banyak. Lu nanti gemuk, tambah gendut aja. Itu jadinya anak itu saya tambah stres. Dan kalau saya stres, mama ngomong gitu. Ngomongnya saya benci. Larinya justru saya itu makan. Ibunya juga, iya sih. Soalnya saya itu takut nanti kalau anak saya semakin melar-melar. Kan tubuhnya sudah gede kayak gitu. Disuruh bergerak. Juga maker aja. Males bergerak gitu ya. Jadi mamanya geregetan. Itu tadi yang dikatakan dalam slide tadi bahwa tidak mudah menjadi orang tua. Kita itu seringkali terpancing untuk juga terkurat emosi kita. Padahal kita harus belajar meregulasi. Kita harus menata emosi kita. Naik turunan emosi kita. Supaya itu juga yang dipeladari oleh anak kita. Supaya itu juga yang bisa menjadi teladan buat anak kita. Ada kata-kata nizak. Orang tua nggak boleh membangkitkan emosi dari hati anaknya gitu kan. Tetapi kadang-kadang kita juga tanpa kita sadari bikin anak jengkel. Bikin anak marah. Nah itu emosi yang negatif. Marah, cati-mati, kebencian. Itu emosi-emosi yang negatif. Oke. Sekarang kita lihat apa itu emosi. Karena nanti juga kita akan belajar ragam emosi gitu ya. Kemudian juga ada fungsi emosi. Emosi juga ada fungsinya loh ya. Sekarang kita lihat apa itu emosi. Emosi dari kata emovere, move, move gitu ya. Bergerak gitu ya. Bergerak artinya respon, perasaan yang terdalam yang membuat fisik ini bisa bergerak. Respon fisik. Jadi fisik ini melihat mendengar apa. Misalnya kita melihat kecelakaan. Takut gitu ya kelihatan darahnya. Itu emosi takut. Kemudian mungkin kita juga melihat loh kok ada orang kecelakaan. Diam saja, kita langsung buru-buru angkat. Nah itu respon. Respon kumpulan dari perasaan gitu ya. Yang kemudian mendorong seseorang melakukan sesuatu. Jadi kita akan segera bertindak gitu ya. Termasuk misalnya ada apa ya namanya misalnya sesuatu yang membuat kita gak enak mendengarnya. Misalnya ada orang ngomong, Ibu Krishna sekarang gendut amat sih gitu ya. Saya jadinya terdorong untuk bereaksi gitu ya. Misalnya saya ngomongnya sih ini saya akan ngomong. Ya ini wujud nih. Wujud kalau saya dipelihara suami ya. Boleh makan apa aja enak-enak. Bisa saja nyolotnya kayak gitu. Tapi bisa juga saya sudah setengah mati mau diet, sudah setengah mati berjuang kurus, dibilang gemuk. Awas lu ya. Awas. Itu jadi respon kita atas apa yang kita dengar, atas apa yang kita lihat. Ada anak yang benci sama papahnya. Dia ketika konseling beberapa waktu lalu ke rumah saya, dia mengatakan, Tante Krishna tau enggak, papah itu selalu, sifat papah yang saya benci, papah itu selalu menyimpulkan apa yang dia lihat. Saya kurang paham lalu saya tanya ke anak ini, dia kelas 2 SMA, maksud kamu apa? Kok papah menyimpulkan apa yang dilihat? Bisa kasih contoh? Saya tanya ke dia. Gini loh Tante, contohnya. Dia buka kamar saya. Enggak ketok, enggak apa, langsung buka. Kemudian dia mengatakan, pas saya tidur tuh, kerjaannya tidur melulu. Mau jadi apa kamu? Hah? Pagi, siang, sore, malam tidur melulu. Padahal Tante Krishna tau enggak, saya itu ya tadi udah mandi, saya sudah berberes-beres kamar, saya sudah olahraga, sudah makan, kenapa yang disimpulkan yang dilihat. Saya benci, saya sakit hati, saya emosi. Padahal aku langsung kunci pintunya, biar dia enggak bisa masuk lagi. Contoh yang kedua, kalau dia masuk kamar saya, dan saya sedang pegang HP, kamu kerjaannya main HP melulu. kapan belajarnya? Padahal tadi saya sudah ngerjain tugas, dan saya enggak ngomong ke Papa, enggak lapor. Tetapi Papa selalu menyimpulkan hal-hal yang buruk pada diri saya. kemudian itu membuat saya marah. Makanya nanti kita pelajari bahwa emosi itu ada tentang emosi kemarahan, ada emosi tentang bahagia, yang positif ya, ada emosi tentang ketakutan, bahkan sampai kecemasan. Bapak-Ibu tahu enggak bedanya gangguan, kecemasan, dan cemas. Mungkin ada yang bisa cek kalau kecemas itu apa, kalau gangguan, kecemasan itu apa. Nanti saya akan kasih contoh. Dan ini bagian dari kumpulan-kumpulan emosi yang sudah terakumulasi numpuk, sampai akhirnya menjadi sebuah gangguan, kecemasan. Jadi misalnya kita lihat dari ketinggian ke bawah gitu ya, aduh, aduh saya kok takut ya, saya kok cemas ya. Atau kita mau nyebrang jalan, kok rame sekali. Sementara tidak ada zebra cross-nya, waduh motornya lalang, maju-mundur, maju-mundur. Saya cemas, terserempet. Itu cemas yang wajar. Cemas yang wajar. Tetapi kalau sudah merupakan gangguan kecemasan, itu yang tidak wajar. Mau keluar rumah saja takut. Jangan-jangan nanti ketemu penjahat. Jangan-jangan nanti saya dirampok. Akhirnya kita tidak melakukan apa-apa. Jadi kalau sampai kemudian kita tidak bisa berfungsi secara optimal dalam hidup ini, dari pagi tidak pernah mandi, pagi jadi malam, malam jadi pagi, makan tidak teratur, bahkan mungkin tidak pernah makan, tidak berasa, tidak pernah melakukan aktivitas, pekerjaan, atau kegiatan yang positif, itu sudah merupakan gangguan kecemasan. Takut, apa-apa takut, di kamar terus. Kalau ini sudah lebih dari dua bulan tentu harus ke-scatter, harus ada pemeriksaan. Jadi kita makhluk beremosi, cemas, takut itu biasa. tetapi bagaimana kita harus bisa mengelola. Kadang-kadang dalam kata-kata bijak, sehari itu kita tetap ada rasa takut. Rasa takut itu setiap harinya ada. Tetapi bagaimana kita tidak mendominasi rasa takut itu. Kita lihat mungkin slide-nya di kumpulan perasaan emosi. Emosi muncul itu hasil reaksi fisik dari peristiwa yang dirasakan, dilihat, atau didengarnya. Kalau misalnya Bapak Ibu ini, Ibu Vera, Ibu Vera dibilang, aduh, Ibu Vera cantik banget, kelihatan lebih muda. Masa sih? Terima kasih. Emosi kita kan mendengar dibilang cantik, kelihatan muda, langsung kemudian bereaksi dengan senyuman, emosi yang positif. Atau Bu Emilia dikatakan, Ibu, Ibu kok sekarang jauh kelihatan muda juga ya Bu ya. Aktifitasnya apa nih Bu? Nah, kemudian Ibu Emilia mengatakan, oh terima kasih. Kita juga senang seperti itu. Tapi ketika kemudian ada kata-kata yang negatif, kemana aja sih Bu? Tidak pernah datang. Ibu itu cuma numpang nama aja dalam WA Group. Kalau ada pertemuan-pertemuan tidak datang, mendingan tidak usah ikut di anggota saja Bu. Kita langsung, apa-apaan sih ini? Kenal banget juga, kakak ngomongnya, asal ngomong. Kita jadi, kenapa sih Bu kok ngomongnya gitu? Misalnya, kita bisa bereaksi dengan kata-kata yang tidak suka. Apapun itu. Macam-macam emosi ini ya. Atau ragam emosi. Ada bahagia, tadi sudah saya sebutkan ya. ada sedih, takut, jijik, marah, kecewa, dan juga mungkin terkejut atau kaget. Dan emosi ini sangat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan juga perilaku seseorang. Satu-satu coba kita lihat ya. Next berikutnya. Yang pertama, ragam emosi tentang emosi bahagia. Ini termasuk tersenyum. Kemudian tenang. Nada suaranya juga riang. Tidak ninggi. Tidak keras. Ini gambaran emosi yang bahagia. Berkaitan dengan hormon kebahagiaan seperti serotonin, dopamin. Ini Pak Jarot sangat menguasai. Endorfin, dan juga eksistosin. Memberi perasaan puas. Perasaan tenang. perasaan bahagia. Itu emosi bahagia. Dan apakah kita memiliki emosi itu? Tetap bisa bersyukur. Apapun yang terjadi, belajar untuk menerima. Tenang. Dalam tinggal, tenang, percaya kita akan kuat. Menjadi pribadi yang tetap semangat, optimis. Itu berkaitan dengan emosi bahagia. Coba kita lihat dalam anak-anak kita. Apakah itu mendominasi? mereka tetap, Mama, aku nanti mau lomba ini. Mama, besok aku akan bertanding ini. Lihat nih, nilai ku bagus. Atau mungkin, aku udah bersih-bersih loh, ruangan ini sudah belajar. Kemudian, kita mengapresiasi dengan weh hebat. Kamu udah bersih-bersih, kamu sudah rapiin. Mama, bersyukur, punya anak seperti kamu. Lanjutkan ya, nak. Misalnya, itu bagian dari memberikan rasa emosi yang positif. kemudian yang kedua, ada emosi tentang sedih. Ragam emosi, di sini emosi sedih yang kedua. Apa itu? Kita tentu semua tahu ya, emosi sedih itu ya perasaan berduka. Entah karena perpisahan, ditinggalkan orang yang dicintai, kehilangan sesuatu yang berharga. kemarin ada yang konseling seorang ibu yang didiemin, dicuekin, dimarahi habis oleh anaknya karena anaknya berduka, kucingnya hilang. Sekarang kan di kompleknya dia itu ada kucing, kalau tidak dikasih tanda kalung, itu akan dibersihkan oleh satpang. Anak ini udah ngomong, ma, tolong ya, kucingnya dikasih tanda kalung nanti biar tinggalnya di atas aja lantai tiga. Ibunya mengatakan, ah nanti kotor rumahnya, biar tep di luar aja deh. pulang sore, anaknya pulang kerja, kucingnya nggak ada. Wah, anak ini kayak kesetanan, ngomelin ibunya, papahnya, diobrak-abrik semuanya. Sampai kadang kalau mamanya, papahnya pergi, nggak dibukain pintunya. Padahal udah bekerja umur 26 tahun lho. Ini bagaimana kalau kucing hilang aja kok seperti itu. Saya mengatakan, bu, kalau itu kucing kesayangannya, apalagi dia akrab, bisa bicara dengan kucing itu, daripada dengan orang tuanya lho ya. Itu sama aja kehilangan orang yang sangat ditintai. Oh, begitu? Iya. Terus saya harus pakai warna yang minta maaf. Berusaha untuk mencari, tanya ke satpam. Udah saya gantiin kok kucing baru, tapi dia nggak mau. Bayangin, Bu, kalau Ibu kehilangan, aduh, kekasih hati Ibu, terus digantiin kekasih yang lain, orang lain yang tidak cocok, tidak selera, kena jaga. Enggak, pasti kan nggak mau. Saya bilang, oh, gitu ya, Bu Kisna. Iya. Jadi kita nggak bisa anggap sepele. Minta maaf. Minta maaf. Dan kemudian tanyakan apa yang harus Mama lakukan. Benar-benar minta maaf. Kalau mengembalikan kucing yang kemarin kan juga nggak mungkin, walaupun kita berusaha. Ya, kita doain juga. Jadi itu perasaan sedih. Perasaan berduka, kecewa. Tak lagi bergairah. Tak lagi bergairah untuk melakukan apa yang menjadi tugas-tugasnya. Putus asa juga, murung. Itu akibat kesedihan yang mendalam. Waktu itu juga ada yang konseling. Kakak beradik kena COVID, adiknya meninggal. Dia sama-sama sudah bekerja, tapi statusnya anak. Dia mengatakan, saya sedih sekali kehilangan. Karena adik saya selalu mengatakan, pengen dibawain apa? Kalau pulang kerja malam, jam 7 sampai rumah, pengen apa kamu? Bakmi? Atau pengen sob? Atau pengen dibeliin matabak? Dan sekarang itu nggak ada. Saya kehilangan sekali. Saya sedih. Saya sedih sekali. Sementara orang tua sudah sepuh, sudah lanjut usia, yang nggak bisa apa-apa, jauh tempatnya, bukan di Jakarta. Sampai kemudian, kesedihan yang mendalam ini, ini sudah dewasa loh, apalagi kita kan punya anak-anak gitu ya. Orang dewasa saja belum tentu bisa meregulasi emosinya, mengelola emosinya yang naik turun. Dia akhirnya sebulan nggak bisa bekerja. Kemudian minta diperpanjang lagi, masih bisa ngeblank. Akhirnya dikasih ultimatum. Kalau nggak bisa sampai akhir yang kedua bulan ini, maaf, perusahaan mengeluarkan dia. Dan akhirnya dikeluarkan. Dia betul-betul karena kesedihan yang mendalam, tidak bisa konsentrasi. Nggak bisa bergairah. Mood yang rugi ya dia sendiri. Dalam waktu yang lama, bisa berakibat stres tadi. Tertekan, sulit fokus, nafsu makan menurun. Padannya sekarang kurus sekali. Kurus sekali. Anak-anak kita kan juga kadang-kadang nggak bisa ngomong kalau sedih. Kalau terluka kadang-kadang disimpen. Nanti kalau ngomong malam-mamanya marah. Lu sih gitu amat. Gitu aja dipikirin. Ada seorang anak yang pulang sekolah, dijemput mamahnya. Di kelas 3 SMP. Nangis di mobil itu. Ditanya, kenapa kamu pulang-pulang nggak nangis? Mami, jemput kamu kok kamu nangis gitu? Tadi anak temanku yang ngomongin begini. Eh, dilawan aja. Gitu aja lu nangis. Apa-apaan. Nggak berani amat. Waduh. Saya itu nggak pengen dikasih nasihat Tante Krishna. Saya itu cuma pengen dimengerti. Udah-udah. Nggak usah nangis. Yuk kita makan yang enak. Saya pengennya cuma seperti itu. Mama nggak usah kasih nasihat-nasihat yang gitu aja kok nggak bisa. Gitu aja nangis. Lu lawan aja. Cengeng. Saya nggak suka mama saya. Makanya sekarang males yang ngomong ke mama. Karena kalau ngomong apapun tentang perasaan saya, emosi saya, kok ya saya yang disalahin. Ya, itu yang kemudian ini menjadi bagian inspeksi setiap kita. Bapak, Ibu ya. Jangan-jangan kita selama ini mengata-ngatai anak kita yang mungkin menurut kita itu sepele, menurut kita itu nggak apa-apa lah ngomongin begitu. Ternyata itu membuat anak nggak dekat dengan kita. Tadi dalam video klipnya Pak Jarot, harus ada keintiman dalam keluarga itu. Keintiman membangun sebuah kebersamaan. Kebersamaan yang positif, bukan cuma kebersamaan yang biasa-biasa saja. Sehingga semuanya happy. Kita kadang-kadang juga emosi itu mencerminkan bahagia tidaknya dari karakter kita. Tadi kalau Pak Jarot pakai baju batik merah, batik kuning, itu juga bagian dari ekspresi emosi atau keperibadian kita. Sanguin kah? Periang. Apa aja bisa jadi bahan pembicaraan? Itu kan juga berkaitan. Kita juga perlu mengerti keperibadian anak-anak kita, karakter mereka. Apakah dia sanguin yang periang? Sehingga kalau ngomong apa-apa, ya perlu kita tanggepin. Jadilah teman yang intim. Tahu emang tadi anak-anak, ada anak baru nih. Wih, ganteng mah. Tapi mah gayanya. Oh ya, gayanya gimana coba? Gini, 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 gini. Anak kita senang diresponin. Jadi cerita yang asik. Oh, mama-papa saya menjadi teman sahabat yang baik. Kalau anak kita sanguin. Karena kalau sanguin itu ibarat ada batu di depannya, dia akan ngajak teman-temannya nih. Misalnya anak kita SD, SMP, SMP. Wih, ini ada batu. Ayo kita guling-gulingin. Kita main-mainin. Lempar sana, lempar sini. Batu besar. Ayo kita dorong. Itu kalau anak kita sanguin. Ekspresi emosinya senang, bergairah, intim. Kalau anak kita yang melankolis, pemikir, agak pendiam, dia akan mengatakan, ini batu di sini, siapa yang naruh? Sudah berapa tahun ada di sini. Ngapain dia di sini ya? Dia modenya pemikir yang detail. Kita harus juga paham emosi anak kita, karakter anak kita, supaya bisa mengimbangi. Supaya kita bisa menjadi partner. Iya ya. Siapa yang naruh segede ini? Atau hasil tsunami ya? Terdampar di sini ya? Misalnya, jadi nyambung. Ikut-ikut mikir gitu ya. Jadi beda-beda gitu ya. Ini yang kita coba pahami. Oke, sekarang keragam emosi yang ketiga, takut. Takut itu kondisi bahaya, sehingga kadang-kadang karena takut ingin lari. Bahkan juga ingin melawan. Tegang ototnya gitu ya. Atau otot-otot pemikiran, degup jantung, makin kencang, kecemasan yang berlebih. Yang tadi saya jelaskan bisa menjadi gangguan kecemasan. Ada anak yang bipolar gitu ya. Itu karena dia apa-apa tidak diizinkan. Jadi cemas tapi ditahan-tahan sendiri. Ketika kemudian dia kuliah gitu ya. Wah, dia mewujudkan segala keinginan dengan liar. Dia ditato, pakai baju tank top kuliah, pakai yang kelihatan pusernya kemana-mana, pakai anting-anting. Ketika pulang, mamanya kaget. Loh, kok jadi kayak gini anak saya? Berubah sekali. Tiba ke psikiater ternyata ada gangguan bipolar. Karena dia menekan semua kecemasan bertahun-tahun. Gak berani melawan orang tua, dia anak tunggal. Ketika lepas dari orang tua, dia ingin mengekspresikan itu. Orang tua kata psikiaternya harus menerima. Untuk saat ini terima dulu. Itu karena ketakutan yang berlebih. Jadi, Bapak-Ibu, poin saya, untuk menghasilkan emosi yang baik, jangan sampai anak kita merasa ketakutan yang berlebih dengan sosok kita. Hadirlah menjadi sosok yang membanggakan anak. Yakinkah anak kita bangga dan bersyukur dengan keberadaan Bapak-Ibu sebagai orang tuanya? Oke, berikutnya ragam emosi yang keempat. Jadi, yang keempat ini adalah ragam emosi tentang marah. Emosi dengan teriak-teriak. Maki-maki. Ini emosi negatif ini. Walaupun nanti kita juga bisa pahami marah itu bisa positif. Tapi kalau maki-maki, melotot, kemudian kata-kata kasar, kemudian buang muka, meludah, benci, kemudian sampai memukul, berlaku-berlaku agresif, bisa menendang, menjambak, menarik rambut. Tentu ini emosi yang tidak baik. Yang pelampiasan. Bukan untuk mengubah perilaku. Karena marah yang baik itu mengubah perikap perilaku anak dengan dia sadar akan kesalahannya. Kenapa kamu lakukan begini? Mama nggak suka ya. Ini nggak baik. Tahu nggak akibatnya apa? Coba lihat mata mama. Tahu nggak? Kenapa kamu lakukan itu? Itu kalau marah yang baik itu yang mendidik. Tetapi kalau marah yang memaki-maki, menampar. Bapak Ibu siapa sih ini yang pernah menampar atau memukul anak, angkat tangan, dapat dari dia buku loh. Ada buku. Saya menulis sama Bu Herianti, sama istrinya Pak Jarot, menjadi seorang ibu. Saya kasih hati ya, kalau mau bertobat gitu ya. Angkat tangan saya, Bu, pernah mukul. Sampai sekarang belum bertobat. berarti harus banyak baca. Jadi, marah yang negatif, itu pasti melukai. Dan ketika anak terluka hatinya, pasti tidak mudah untuk menyembuhkannya. Prosesnya bertahun-tahun. Bukan sakit fisik soalnya, tapi hatinya. Oke, next berikutnya. Kita lihat di sini ekspresi emosi anak-anak kita ya. Ada yang berpeluka senang, ada yang terkejut, ada yang menangis, ada yang tenang, ada yang usir, penuh dengan gairah, macam-macam. Itu gambaran ekspresi anak-anak kita. Dan sekali lagi, tentu kita harus memberikan emosi. Gambaran emosi kok ekspresi. Ekspresi emosi. Kita harus memberikan emosi yang positif. Oke, next berikutnya. Fungsi emosi. Sekarang, tadi sudah ragam emosi, kemudian pengertian emosi itu apa, kita adalah makhluk yang beremosi, sekarang fungsi emosi. Fungsi emosi itu, yang pertama orang memahami Anda. Ketika saya marah, misalnya suami jemput kok, terlambat. Aduh, apa-apa. Aku sudah ngomong seminar dua jam lebih, basah-basih dengan Pak Nitya juga, kamu tidak datang-datang. Sekarang semua sudah pulang, jadinya tidak enak. Saya marah, misalnya. Suami jadi mengerti. Oh, saya lain kali kalau jemput istri saya, saya tidak boleh, terlambat. Atau misalnya, nganter, tetapi dia buru-buru. Karena mepet. Aku tidak bisa menikmati perjalanan ini, tidak suka. Ini kan cukup jaraknya jauh. Tapi terus buru-buru seperti ini, tidak tenang. Sementara nanti aku mau bicara. Bicara itu buru ketenangan, misalnya. Misalnya saya marah seperti itu. Suami bisa belajar bahwa, oh, ternyata aku nanti kalau nganter, jangan buru-buru. Harus ada perlakunya. Atau ke anak kita juga. Mama, aku tidak suka nih, makanannya seperti ini. Tidak suka apa. Ini terlalu pedas. Aku tidak mau makan. Pokoknya tidak mau kalau pedas. Kita jadi mengerti. Itu memahami orang lain. Jadi, fungsi emosi itu selain memahami diri Anda, juga bisa kita memahami anak-anak kita. Anak kita tidak suka makanan pedas. Anak kita marah kalau misalnya diomongin ke orang lain. Karena saya pernah ketika sekolah SD, dia senang. Mama, mama nanti bicarakan di sekolahku. Nanti mama sebutin nama aku ya, ma. Aku pernah juara apa. Oh ya, boleh. Ketika SMP, awas. Mama, jangan sebut nama aku. Saya jadi mengerti. Dia sudah punya harga diri. Dia tidak mau kepandainya diomongin. Kalau diomongin di orang yang tidak kenal, dia tidak masalah. Tapi di sekolahnya dia yang gurunya kenal, teman-teman kenal. Eh, Dandi, itu nyak lu ya. Itu nyokap lu yang bicara tadi. Dia tidak suka foto dia dipasang. Tetapi waktu SD senang banget. Ini sudah ada perubahan emosi. Saya semakin mengerti anak saya. Jangan bicarakan di depan banyak orang ketika ada dia. Kadang-kadang, lu kan tidak apa-apa. Ngomongin kamu juara itu kan berkat Tuhan. Itu kan anugerah. Itu kan orang bisa meneladanin kita. Nanti dikiranya sombong loh Mama itu. Itu anak saya. Saya jadi mengerti. Ketika ada yang orang kenal, saya jarang menjalankan anak saya. Tapi kalau tidak kenal, seperti Bapak Ibu ini kan tidak kenal. Tidak masalah. Kemarin saya pasang foto anak saya di Yunani, di Eropa, di Bagaimana Main Seer Leader, jadi ikut organisasi yang di PBB itu simulasi. Tidak masalah. Tidak masalah. Jadi itu memahami orang lain. Termasuk memahami anak kita. Coba Bapak Ibu refleksikan dalam diri kita. Bapak Ibu coba intropeksi. Kira-kira anak kita tidak suka apa ya? Pernah marah dengan kita karena apa? Itu supaya kita memahami fungsi emosi itu. Motivasi untuk bertindak. Misalnya, aduh ini kok berantakan ya? Kita jadi melihatnya. Ini gimana sih anak-anak kok kamu enggak beresin buku kamu? Jadi kita bermotivasi untuk ayo bantuin yuk. Kamu yang beresin ini, beresin itu. Kita termotivasi bertindak. Atau buru-buru segera supaya enggak terlambat. Makanya lain kali kalau bangun jangan malam-malam. Jangan pagi-pagi. Tidurnya jangan malam-malam. Akhirnya kayak gini kan kamu. Ayo cepetan-cepetan. Kita ikut bertindak. Bertindak untuk menolong supaya tepat waktu. Bisa juga membantu terhindar bahaya. Kalau kita misalnya kelihatan tangga kita kebakaran. Kita langsung teriak. Wah kebakaran, kebakaran. Cepetan. Tapi kalau orang pragmatis mungkin kebakaran. Itu juga akan kental kaitannya dengan emosi kita. Tetapi minimal kalau kita punya emosi yang sehat, itu bisa fungsinya seperti itu. Memahami orang itu memahami diri kita. Kita memahami orang lain. Kita termotivasi untuk segera bergerak, bertindak ketika ada hal-hal yang tidak beres. Dan juga membantu terhindar bahaya. Enggak bisa. Cuma diem-diem saja segera bergerak. Itu fungsi emosi. Oke, berikutnya. Jadi Bapak-Ibu mesti paham hal ini. Ya, pahami juga bahwa emosi adalah hal yang kompleks. Itu berkaitan juga dengan pikiran, perasaan, mood, hati kita gitu ya. Berkaitan dengan mood. Berkaitan dengan kepribadian. Ada kepribadian yang sanguin, kolerik gitu ya. Plegmatis, melankolik. Jadi sangat komplikatif. Sehingga kita belajar juga emosi diri kita sendiri. Supaya kita bisa juga mempelajari dan memahami emosi anak-anak kita. Oke, next berikutnya. Ya, reaksi emosi yang muncul itu bisa diekspresikan melalui verbal. Kata-kata. Tadi misalnya kalau diibu di cantik atau anak-anak, eh kamu pintar tapi narinya bagus loh. Mama senang sekali tadi pas gerakan ini. Anak-anak kita pasti juga senang. Makasih, Mak. Apa iya, Mak. Atau non-verbal dengan mimik muka, gerakan tangan, atau dengan pelukan gitu kan gerakan tangan. Sentuhan memeluk, atau mata kita berkedip, atau nggak usah ngomong kita kasih tanda jempol. Itu juga bagian untuk merefleksikan emosi. Postur tubuh kita, apakah kita bergeleng, melotot. Reaksi emosi itu macam-macam bentuknya. Next berikutnya. Pasti Bapak-Ibu juga memahami akan hal itu ya. Oke. Nah, ekspresi emosi yang pelit. Misalnya anak kita juara. Mama, aku juara biasa. Dulu mama juga biasa. Juara. Lebih dari kamu. Kita pelit. Kita nggak memuji. Kita nggak tersenyum. Nah, ekspresi emosi yang pelit dari orang tua, itu akan membuat gap. Gap itu apa ya? Gap itu jurang pemisah. Ya, kayak ada kesenggangan, ada jarak. Antara orang tua dan anak. Sebaliknya, ekspresi yang baik. Yang murah hati, yang lembut. Penuh cinta kasih. Itu akan membangun kedekatan. Membangun keintiman kita dengan anak. Anak merasa dimengerti. Anak merasa diterima. Kalau kita memeluk, kita mencium, kita membelai. Kita mengucapkan terima kasih. Kita mengucapkan aku bersyukur. Mama bersyukur, bangga. Melahirkan kamu. Wow. Itu membangun kedekatan. Dan waktu itu saya jelaskan juga ketika relasi kita baik, kedekatan emosi baik, tabung emosi itu penuh, orang tua akan memberikan nasihat, memberikan pengaruh, didikan. Itu mudah diterima. Dan anak akan melakukan. Kemarin sempat juga Ibu Herian singgung hal itu. Kalau kita dekat dengan anak, makanya kita akan memiliki hubungan yang memang intim, dan itu membuat anak akan menghargai respect kepada kita. Oke, next berikutnya. Orang tua adalah pusat dari ekspresi tinta kasih bagi anak. Sekali lagi, kita orang tua itu pusat ekspresi tinta kasih. Jadi orang tua yang stabilitas emosinya rendah, tidak mudah untuk memuji, pelit, marah-marah, tidak mudah untuk memeluk, mencium, akan membentuk anak yang stabilitas emosinya rendah pula. Dia akan membenci teman, tidak diterima oleh teman-teman yang lain. Dia kalau berteman akan bisa menjadi biangkerok, permasalahan, dia akan dihindari, dia akan mungkin juga sendiri, tidak punya teman. Kemarin saya punya klien dari Karawang, sahabat dekatnya pindah di Lipo Cikarang, sekolahnya. Kemudian anak ini memang agak sombong, jadinya teman-teman lain tidak mau mendekat. Dia stres, karena tidak punya teman. Bagi dia, teman itu kan, yang sohibnya dulu, itu kan bisa membuat dia populer. Karena memang dia sama temannya itu ya oke lah, soal penampilan, soal bergaya. Tetapi ketika sohibnya ini pindah di Lipo Cikarang, anak ini tidak ada yang suka. Karena mungkin sombong, merasa sok pintar, acuh, cuek. Jadi dia menyadari baru sekarang, tetapi untuk membangun dengan teman-teman yang lain, kan tidak gampang. Karena selama ini dia sudah dicap mungkin sebagai anak yang stabilitas emosinya rendah tadi, tidak ramah, bergaya dia, soal-soal. Jadi teman-teman yang menghindar, dia stres. Sampai stres, tinggalin kalau sekolah itu mual. Alasannya sakit perut, demam, kemudian enggak sekolah. Padahal sebetulnya dia merindukan teman yang di Lipo Cikarang. Dia ingin dia bisa kembali berteman seperti dulu. Sekarang dia loneliness, kesepian. Nah ini penting juga untuk kita pahami, bahwa orang tua harus memiliki ekspresi emosi yang hangat. Oke, next berikutnya. Nah emosi anak akan sehat, bila emosi orang tuanya juga sehat. Itu mari kita cek ya Bapak Ibu dalam diri kita. Kalau kita suka teriak-teriak, jangan tanya. Kenapa ya Bapak Ibu Kisna anak saya suka teriak-teriak? Dikit-dikit marah. Lah, Ibu kayak gitu apa enggak? Selalu saya kanyakan gitu. Di rumah siapa yang suka teriak-teriak? Bapak atau Ibu? Karena itu cerminan pasti. Orang tua yang emosinya enggak sehat akan memiliki anak yang emosinya juga enggak sehat. Next berikutnya. Jadi mari kita introveksi diri. Ketika anak sedang marah, takut, kecewa, sedih, dan senang, terkadang orang tua enggak paham. Kadang-kadang anggap sepele. Sudahlah gitu aja dipikirin. Enggak usah dipikirin. Ya enggak bisa lah. Besok saya ketemu teman saya lagi. Mama itu kalau ngomong cuma enak aja enggak usah dipikirin. Saya kan yang berhadapan dengan mereka. Kadang-kadang anak ada yang ngomong gitu. Inilah yang sering memicu konflik antara orang tua dan anak. Jadi kadang-kadang reaksi atau respon kita itu harus, lah menurut kamu harus bagaimana gitu ya. Ya mama harus apa nih supaya bisa nolong kamu. Itu perlu untuk kita bisa mengerti. Bukan kita langsung menghakimi atau memutuskan sepihak tanpa memahami situasi emosi anak kita. Sebab itulah orang tua perlu memahami yang namanya emotion coaching. Sentuhan emosi, pendekatan sama emosi, sentuhan-sentuhan di hati anak kita. Next berikutnya, karena itu nanti yang akan menjadi dampak yang positif. Apa itu emotion coaching? Suatu proses di mana orang tua mendengar. Makanya ada kata-kata bijak. Berikan kedua telinga Anda dan kurangi mulut Anda. Kenapa Tuhan memberikan kita dua telinga dan satu mulut? Supaya kita lebih banyak mendengar. orang tua yuk yang banyak ngomel. Kerjaannya ngomel tiap hari. Dilakban apa? Kan gak perlu gitu ya. Jadi mari kita supaya menyentuh hati anak kita, emosi anak kita, kita banyak mendengar. Kita menerima ungkapan perasaan anak kita. Jangan dipotong. Jangan dipotong kalau dia sedang ngomong sesuatu menggebu-gebu. Oh gitu, terus gimana? Oh, terus kamu gimana rasanya? Itu penting. Itu namanya kita lebih banyak mendengar. Dan biarkan dia dengan gairah emosinya menceritakan semua yang dia rasakan. Dia akan sehat anak kita. Jadi jangan dipotong. Kalau anak kita jangan berbicara sesuatu yang menggebu-gebu. Berikan bimbingan. Bagaimana mengendalikan perasaan. Anak dengan cara yang benar. Meregulasi emosi. Kita orang tua jangan hanya mau melihat, mendengar yang baik-baik saja. Tetapi kita juga harus siap ketika anak kita dalam tanda kutip mungkin celaka. Apes. Mungkin dia sakit. Mungkin dia gagal. Kita juga harus tetap terhadap tenang. Hutan tenang kemudian diterima begitu saja, Bu. Ya enggak. Tapi kenapa bisa begini ya? Apa kesulitannya? Jangan kamu ya ngeyelan dari dulu. Dibilang makanya mau jadi anak nyesel ngelahirin kamu. Gitu kan. Enggak pantas. Tapi ada enggak orang tua seperti itu? Banyak. Ada. Buktinya banyak anak stress gitu ya. Sampai ada kemarin itu. Kalau kamu ngertak turun di tol ini ya. Yaudah, Mami. Turunin aja, Mi. Turunin. Eh, diturunin beneran coba. Aduh, si ibu ini. Anaknya diturun di tol. Gak bisa saya jengkel banget, Bu Krisna. Di sepanjang jalan berantem terus. Lalu tak turunin beneran. Dia nantang. Udah, turunin aja, Mami. Turunin di tol. Aku bisa pulang sendiri. Aku nyesel juga loh, Bu Krisna. Kenapa saya tidak seperti itu? Meregulasi emosi. Ternyata dia juga ditinggalkan suaminya. Ada luka. Dan orang yang terluka tenderung melukai. Oke, next berikutnya. Emotion coaching itu akan membuat anak mampu mengelola emosinya. Jadi penting sekali. Mendengarkan, menyentuh, membimbing, mendoakan. Anak merasa dicintai. Dan juga anak akan berprestasi karena merasa tenang, dicintai. Dan itu kebutuhan utama anak. Makanya bakatnya pun akan melesat. Next berikutnya. Emosi orang tua versus emosi anak. Anak terkadang sulit untuk mengekspresikan emosinya. Belum ngomong tuntas, belum ngerti perasanya apa, orang tua sudah tidak sabar motong pembicaraannya. Padahal anak itu masih sulit mau menata seperti apa, kita sudah tidak sabar saja. Itu kadang-kadang emosi orang tua kayak gitu ke anak itu. Kadang-kadang orang tua memaksain, mestinya begini, mestinya begitu. Itu kan pikiran orang tua. Itu kan pikiran Anda. Tetapi anak Anda kan belum tentu seperti itu. Itu yang kita harus akui. Orang tua merasa sudah melakukan yang terbaik, dan anak tidak paham. Kok tidak mengerti sih? Gitu saja, tidak mengerti. Makanya pelan-pelan kalau bicara. Kasih instruksi juga pelan-pelan. Sudah ngerti apa belum? Jangan dibentak-bentak. Apalagi tipe anak yang melankolis yang mungkin aduh mikirnya sudah lihat kita jadang gemeteran. Jadi tidak bisa ngerti-ngerti. Anda bentak-bentak. Tambahlah anak ini ngeblank. Seperti yang lalu saya berikan. Anak ini mukul temannya karena kalau di rumah dia mengatakan aku nggak mungkin akan mukul mamahku, Tante. Semakin aku akan dihajar. Aku nggak mungkin melawan omongan mamahku. Makanya kalau di sekolah aku mukul temanku aja. Aman. Pikiran anak kelas 2 SD. Oke. Ortu tahu banyak hal dan mengharuskan anak juga seperti itu yang nggak bisa. Anak belum pernah menjadi orang tua. Anda yang sudah pernah menjadi anak. Jadi turunkan emosi Anda. Lebih sabar. Tidak ada sekolah kesabaran kecuali dalam keluarga. Oke. Next berikutnya. Kita akan lihat gitu ya. Rakam emosi itu bisa teriak-teriak. Marah, menutup diri, mendendam, nyewakin. Ada orang tua yang diemin anak sampai berminggu-minggu. Bisa juga yang ngomel, ngedumo. Kesana kemari. Bisa juga ada yang tenang, santai. Anda yang mana? Anda yang mana nih? Dan yakinkah itu yang terbaik? Oke. Next berikutnya. Saya sudah jelaskan itu marah kayak apa. Nggak pernahkah Anda terluka? Emosi Anda terluka? Jangan-jangan ada emosi yang belum beres. Di masa lalu. Dan itu berimbas di masa sekarang. Anda dididik oleh orang tua yang otoriter. Itu kita belajar yang hidupan tentang pola asum. Anda terluka. Kemudian Anda juga ke anak sekarang begitu. Dulu papa saja nggak bisa seenak kamu sekarang. Kita ikut mukulin anak. Sekarang kamu lebih enak. Nggak boleh begini. Nggak boleh begitu. Itu karena kita belum beres masa lalu. Kalau itu yang terjadi, luka anak juga akan ada. Pohon keluarga itu belum dibereskan. Next berikutnya. Jadi ketika Anda terluka dan belum Anda bereskan, luka hati, karena emosi ini perlu disembuhkan. Dan bila orang tua Anda saat ini penyebabnya ke anak Anda yang sekarang, karena pola asum orang tua di masa lalu akan berpengaruh di masa yang sekarang ketika Anda menjadi orang tua. Dan kalau Anda penyebab luka hati anak, emosi anak yang terluka, obatnya ya Anda, orang tua, penyembuhnya ya Anda. Dan itu butuh proses. Kita mesti minta maaf dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sampah. Bu Herianti kemarin mengatakan Anda harus bertobat dulu. Istilahnya Anda yakin nggak Anda berubah? Anda minta maaf tapi yakin dulu bisa berubah. Kalau Anda minta maaf tapi nggak berubah-rubah anak juga gampang aja lu ngomong minta maaf. Ngerti nggak keselannya? Sudah melukai hati aku. Ngerti nggak kalau ngomel itu aku nggak suka? Pusing panas di rumah ini. Mendingan keluar rumah misalnya. Karena kita belum siap berubah. Maaf ya. maafin mama ya. Didelek deh kemarin jangan didengerin. Haya nggak bisa. Sudah terlontar teromong itu pasti akan teringat karena anak itu plagiat. Memorinya sangat kuat. Oke, next berikutnya. Ya, saat usia remaja emosri labil. Ini Bapak Ibu juga banyak kan anaknya yang usia remaja walaupun kemarin pertanyaan banyak yang anak usia satu setengah tahun, anak tiga tahun, anak lima tahun. Tapi juga ada beberapa di antara Bapak Ibu yang anaknya usia remaja pastinya. atau kakaknya atau anaknya ada tiga atau empat gitu ya. Dan saat usia remaja emosi anak-anak kita itu labil. Mereka ingin keluar dari bayang-bayang yang sebutannya anak dan ingin dianggap sudah dewasa. Ya, padahal belum cukup dewasa. Anda perlu banyak mendengar. Jadilah sahabat. Kasih waktu untuk dia ngomong. Mengemukakan ide-idenya. Jangan searah dalam mendidik. Jangan hanya Anda yang bicara. Tetapi saatnya juga ketika anak sudah remaja supaya dia merasa juga dihargai. Itu akan lebih membuat emosinya stabil. Next berikutnya. Masih dua, tiga, empat slide lagi. Ya, konflik emosi saat anak remaja. Ya, nanti kapan-kapan juga saya berikan bagaimana anak masa transisi, masa anak jatuh cinta, pergaulan yang sehat, bagaimana sek edukasi di antara remaja gitu ya. Nah, konflik emosi saat remaja itu biasanya lebih pada ibunya. Karena memang apa namanya, yang terlibat banyak ngatur, menasihati kan kalau disuruh di rumah sehari-hari ibunya. Dan konflik itu bisa muncul karena orang tua nggak siap memberikan kepercayaan, takut dan khawatir pada anak-anak remajanya gitu ya. Salah satunya adalah ketika anak-anak sudah masuk atau mengerti cinta. Nanti ada sesi saya tentang sek, sek and dating di usia remaja. Kita akan dalami nanti. Ketika Anda berkonflik, next berikutnya, jangan takut dengan konflik. Ini anak saya perempuan gitu ya. Ketika Anda berkonflik ataupun beremosi, berbenturan, mari kita tangani dengan cara yang wajar ya. Karena konflik emosi yang berbenturan saat itu justru banyak manfaatnya. Jangan takut. Mungkin daat di situ justru kita bisa memberikan masukan-masukan untuk mendidik anak kita ketika pas tidak pendapat, ketika sama-sama emosi, tetapi dengan cara yang baik. Oke, next berikutnya, masih dua slag. Mari, apa yang kita perlu lakukan? Anak emosinya akan baik bila Anda memiliki pola asuh yang benar. Besok kita pelajari ya, yaitu yang demokratif, karena ada beberapa macam pola asuh. Anda memahami bahasa cinta anak Anda. Nanti kita juga akan dalami itu. ada lima bahasa cinta, dan juga Anda paham kebutuhan dan karakter anak Anda. Kebutuhan disintai, karakternya model apa nih? Anak yang pendiem, anak yang riang, gitu ya, atau anak yang teges. Yang terakhir adalah, next, apa yang kita lakukan sekarang? Ada tiga hal di sini, bagaimana caranya untuk membangun emosi yang tehat? sebagai orang tua kita harus banyak berdoa. Ajaan anak-anak kita berdoa. Sebut nama anak-anak kita. Jangan cuma kita sendiri yang berdoa. Ajaan mereka berdoa. Dalam sholat haju, dalam mungkin kita mengaji, gitu ya. Bangga dengan mereka, bersyukur, berkati kelemahan mereka, Tuhan tolong, Allah tolong, gitu kan. Namun kebersamaan yang positif, kemudian komunikasi harus intens, supaya tidak tergantikan gadget, dan tidak tergantikan oleh teman-teman yang lain. Baik, ini Bapak Ibi yang bisa saya berikan pada malam hari ini. Silahkan, jika ada yang mau bertanya, tadi sudah ada yang set kayaknya ya, atau mau on-camp juga dipersilahkan. Pak Jarod, mungkin. Silahkan teman-teman, kalau mau bertanya ya, saya akan set, bisa unmute ya. Jadi kalau mau nulis, silahkan ditulis, kalau mau tertulis, kalau mau langsung raise hand, sebentar ya, saya buat supaya bisa unmute. Oke, sekarang sudah bisa unmute, kalau mau raise hand, lalu tetap off camera, nggak apa-apa ya, nanti hanya suaranya yang muncul. Kalau saya tidak view gallery, dalam rekamannya nanti tidak akan terlihat siapa yang bertanya. Kalau mau, apa namanya, menulis, silahkan. Kita buka pertanyaannya nih. Atau mungkin saya tanya dulu aja nih, Bu Heribu, Bu Krishna. Bu, gimana kalau ada anak nih yang bukan emosi, jadi kayak nggak punya emosi, emosinya nggak muncul, jadi ini gimana? Tapi ya, kayak misalnya prestasi, jadi hancur, atau dia, diem aja. kan ada anak yang ekspresi emosinya itu meledak-ledak, kelihatan emosinya. Tapi kayak anak yang kayak datar, nggak usah emosi, tapi kalau lihat prestasinya, ya bermasalah sebenarnya. Ya, kalau seperti itu kan mungkin dia pribadi yang pragmatik juga, gitu ya, yang masa bodoh, nggak mau beresiko, nggak suka tantangan, kita lihat karakter pribadi anak itu, kok ini datar-datar saja. Makanya saya bilang tadi, kalau anak klik matik, sebelah setengah kita kebakaran, oh, kebakaran ya. Termasuk dengan dirinya sendiri, nggak ada tantangan, nggak ada fight, padahal, aduh nilai mu tuh jelek banget loh. Sebetulnya kita yang lihat adalah gergetan, dia santai aja. Pasti salah satu orang tuanya ada yang seperti itu. Itu kan ada gamenya, coba tanyakan ke orang tuanya yang kadang-kadang, aduh, harusnya dia itu membantu, misalnya, untuk segera buru-buru, angkat ini pohon yang jatuh atau apa, dia diemin aja berbulan-bulan. Ya santai aja, anteng aja, kayaknya nggak ada ekspresinya gitu ya. Lampu mati sebelah juga dua bulan, di diemin aja kalau nggak teriak-teriak. Pasangannya juga, oh, mati loh lampunya. Oh, ya, ya, ya. Tapi nggak jalan-jalan. Ya, ya, ya. Itu memang ada pasti natur. Ya, natur itu ada genetiknya. Genetiknya dari orang tuanya, salah satu coba ditanyakan gitu ya. Yang kedua, ada memang kepribadiannya itu mungkin yang pragmatis tadi. Ya, nggak mau berisiko, nggak mau tantangan. Ada mah yang tenang aja gitu ya. Nanti misalnya dia tersinggung pun ya diem aja. Nggak akan mudah marah gitu ya. Ini orang sehat, normalnya tersinggung kan mungkin juga marah, membalas, atau mungkin bisa ekspresinya itu kelihatan. Ini kok nggak gitu ya. Itu memang ada seperti itu. Jadi ya akarnya, lihat dulu pohon keluarganya. Siapa yang seperti ini. Jangan-jangan orang tuanya, bapaknya atau ibunya, kalau sudah itu merupakan karakter, ya sulit untuk diubah. Ya, lempeng aja. Lempeng aja kayak gitu. Bagaimana ya? Tentunya memang orang-orang terdekat yang harus sering mengingatkan. Seperti ini. Dilatih. Dilatih. Yuk apa yang belum dikerjakan. Harus apa, harus apa. Apa nggak speknya seperti ini. Mama pengen kamu ada guru yang membimbing. Bisa nggak kamu setiap hari apa maunya. Jadi kita juga nggak maksain. Karena model anak kayak gini kan nggak suka juga. Tapi biarkan dia memilih. Tapi kita arahkan. Nggak bisa didiemin seperti ini saja. Kamu ini kan kurang. Padahal sebetulnya kamu bisa lebih. Kalau saya lihat ini. Kamu itu pintar ini kok. Pintar ini kok ya. Nanti saya hadirkan yang bisa membimbing kamu ya. Supaya dia juga termotivasi dengan bahwa kita menerima dia. Memuji kelebihan dia. Di balik setiap kelemahannya pasti ada keunikan yang bisa kita puji. Begitu Pak. Kira-kira menurut saya. Oke. Ini pertanyaannya di direct private message. Anak perempuan mulai 11 tahun berarti sudah mau masuk pra- Atau pra-rem aja ya. Nah ini emosinya luar biasa. Ngototnya luar biasa. Marahnya luar biasa. Dikerasin sama pemberontak. Tapi kalau dibiarkan ya nggak pernah sadar kesalahannya. Gimana tuh Bu? Ya ya. Apakah kebutuhan emosi dia tercukupi? Artinya sebagai orang tua Anda memberikan juga waktu yang sungguh-sungguh hadir buat dia. Saat dia minta tolong ke Anda, Anda itu segera juga menolongnya. Kalau Anda tidak memberikan perhatian khusus atau sengaja hadir. Dan ketika dia teriak-teriak minta tolong Anda nggak segera terlibat. Ini yang kemudian apaan? Nyuruh-nyuruh enak aja. Pas saya butuh aja kalau nggak mau nolongin. Kok sekarang suruh-suruh. Jadi cuma marah-marah karena kebutuhannya nggak terpenuhi. Anak itu akan tenang ketika merasa disintai kita hadir, kita ada. Yang waktu itu Pak Jarod juga sempat singgung dari professional system gitu ya. Bahwa orang tua itu ukurannya adalah salah satunya time, waktu. Untuk hadir terlibat ada pada anak. Nah ini terpenuhi nggak? Atau ketika anak perlu dipeluk, disentuh. Karena dia kebutuhan tintanya, bahasanya itu. Dan anak nggak pernah memberikan. Boro-boro, memeluk, menyentuh, membelai, mencium. Sudah anak belum bangun, udah pergi. Anak udah tidur malam, Anda juga belum pulang-pulang. Jadi anak itu merasa loneliness. Kalau anak sendiri itu rasanya kan hati itu cemas, nggak nyaman, nggak tenang. Kok cuma mbak yang mendampingi dan saya nggak butuh mbak. Nggak puaslah dengan mbak. Ini marah yang ditupu-tupu. Akhirnya 11 tahun ini sudah mulai menuai kita. Yang memberontak. Suruh apa-apa semakin ngeyel, ngeles gitu ya. Tapi kalau didiempin ya nggak ngerti apa-apa. Itu mungkin bentuk bagian dari perlawanan dia. Kalau bener loh. Makanya kita insurpeksi diri. Apakah Anda waktunya ada? Ada memang terlibat sungguh-sungguh ke dalam kehidupan, kesibukan anak Anda. Dan Anda memenuhi kebutuhan cinta yang utama. Pelukan, ciuman, belayan. Itu Anda berikan, pujian. Itu kan tabung emosinya akan penuh. Saya pikir kalau tabung emosi dipenuhi dari kecil, ini nggak akan teriak-teriak yang mencari kayak liar, dia haus gitu loh. Gitu Pak. Atau Bapak mau menambahkan juga boleh Pak. Oke, cukup. Ini saya tambahkan nanti yang pertanyaan berikutnya aja. Oke. Ini berikutnya ada pertanyaan. Saya baca dulu. Saya baca intinya aja. Ada dua ya. Biasa sampai dulu. Bu Krishna, terkait kepribadian itu melekat atau bisa diubah? Artinya keperibadian kayak sanguin, pragmatik, melankolik. Itu apa bisa berubah? Itu sudah melekat ya. Itu tuh melekat. Kalau karakter-karakter itu bisa berubah oleh karena situasi kehidupan. Misalnya karakter saya memang ya dulu periang, optimis, tapi sekarang mulai pendiam, tapi tetap senyum, baik hati. Karena mungkin dulu saya orangnya maju nih. Orang kaya yang luar biasa. Sekarang bangkrut nih misalnya. Saya tetap tersenyum, tetap baik, tapi nggak seperi yang dulu misalnya gitu ya. Jadi karakter saya bisa berubah oleh karena situasi kehidupan. Oleh karena pola pendidikan yang semakin tinggi, semakin bisa menghargai, mengerti banyak hal, juga oleh orang-orang terdekat gitu ya. Tetapi kalau kepribadian itu sudah melekat gitu ya, apa namanya, dalam diri seseorang. Modelnya kayak gitu ya, kayak gitu terus. Kecuali memang ada sesuatu yang dasyat yang terjadi gitu ya, merubahnya pun itu tidak kemudian 100%. Gimana Pak Jarot? Oke, ya. Saya soroti tadi bisa, saya lebih menekankan pada bisanya gitu ya. Tapi, bisa tapi. Misalnya itu kalau misalnya diadab perubahan atau yang dasyat. Atau saya share dulu ya. Ini yang bertanya, saya share pengertian dulu ya. Saya pakai pengertian di Kamus Besar Bahasa Indonesia dulu aja ya. Kepribadian bersifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau bangsa yang membedakan satu orang dengan yang lainnya. Ya, bersifat hakiki atau dengan kata lain melekat. Kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang individu berreaksi dan berinteraksi. Tapi, kalau saya gunakan kepribadian itu pakai kamus psikologi, yang ada lebih banyak unsur psikologinya dari Gordon Alport, makanya mengatakan bahwa kepribadian sebagai suatu organisasi berbagai aspek psikis dan fisik. Jadi, kepribadian merupakan sesuatu dapat berubah. Nah, ketika kepribadian lebih disoroti fungsinya, ini menurut pengertian dari si Gordon Alport. Maka dia mengatakan bisa berubah. Nah, tapi ya, tetapinya ya. Itu butuh kondisi khusus. Yang nanti saya akan sebutkan ada beberapa. Nah, sekarang apa itu aspek kepribadian? Nah, kenapa si Gordon ini bisa mengatakan itu bisa berubah? Karena aspek kepribadian itu karakter, temperamen, sikap, stabilitas emosi, responsibilitas, sosialitas. Ini adalah yang disebut sebagai tadi kumpulan dari organisasi itu menjadi satu kesatuan yang disebut kepribadian. Nah, kalau pakai pengertian ini, maka itu bisa berubah. Bahkan pengertian yang hakiki pun bisa berubah. Tapi, nah, tapi-nya apa itu? Berubahnya itu karena kepribadian jauh-jauh lebih susah. Apa itu tetap bisa? Misalnya. kondisi yang terus-menerus konsisten dan menjadi sistemik jangka panjang. Contoh, orang menantau. Orang yang merantau. Yusuf, anak manja, merantau ke Mesir. Atau berubah anak manja jadi buddha. Dan dia jadi buddha itu sebenarnya sekitar 17 tahun. Maka Yusuf berubah kepribadian. Kalau dibandingkan waktu Yusuf tinggal bersama orang tua. Kalau saya pakai contoh di Alkitab, ini yang bertanya, ya, nyebut-nyebut Galatia segala. Musa, itu seorang pangeran. Ketika umur 40 tahun, dia sangat ambisius. Karena memang dia, kalau menurut sejarah Mesir, bukan di Alkitab, sejarah Mesir. Dia, itu waktu itu ada Mesir Raya. Musa itu sebenarnya berangkat dari Firaun ke-8. Tapi karena dia menang perang terus, dia naik ke tangan Firaun Raya, bahkan sejajar dengan Ramses Putra Mahkota Firaun. Jadi memang benar-benar kepribadiannya itu luar biasa. Tapi karena singkat cerita, dia bunuh orang Mesir dan mau dibunuh, itu peristiwa luar biasa. Dia melarikan diri, itu peristiwa luar biasa. Dia merantau ke negara asing, itu peristiwa luar biasa. Dan selama 40 tahun bersama mertua, itu juga kondisi luar biasa. Maka 40 tahun kemudian, dari segala catatan yang ada, Musa itu seperti berubah keperibadian. Jadi orang itu bisa berubah keperibadian, butuh waktu, peristiwa traumatis, atau peristiwa luar biasa. Tadi Bu Krishna bilang orang bangkrut, kayak saya kan juga baru bangkrut, rugi 240 miliar. Saya juga orang yang sangat ambisius. Saya pengen punya perusahaan, pengen go public, pengen pensiun kaya raya. Saya pengen pensiun waktu itu, kalau tanggungan saya 1 periliun, lalu saya mau bangun Happy Holikid Park, dan seterusnya dengan impian-impian yang lain. Tiba-tiba bangkrut. Saya berubah juga dalam beberapa hal. Jadi orang bisa mengalami perubahan. Ketika orang dianiaya, ketika orang cerai tiga kali, yang jadi sombong kerasnya luar biasa, makanya sadar pada kesadaran yang terdalam. Karena keperibadian itu, karena bersifat hakiki, itu sampai ke hati nurani yang terdalam, bagian manusia yang terdalam, itu beropah. Jadi itu bisa, tapi itu tidak mudah. Kalau secara agama, yang bertanya Ibu Elizabeth, menyebut Galatia, itu bisa ketika orang mengalami kepenuhan roh kudus. Anda baca Paulus, dengan Saulus itu beda keperibadian. Jadi orang bisa, tapi itu beruntung peristiwa yang luar biasa, atau traumatis. Bisa juga sebenarnya orang edukasi. Orang Jawa yang lelet, pemalas, luar biasa, merantau. Nah kebanyakan itu orang-orang merantau itu beropah. Karena dia keluar dari komunitas. Keluar dari darah asa. Keluar dari zona nyaman. Orang Jawa yang nggak disiplin, lelet, kuliah ke Jerman, kerja di Jerman 10 tahun, dia pulang kampung. Mungkin jadi orang yang galak, karena biasa disiplin. Lalu lihat orang lain nggak disiplin. Dia beropah. Lalu orang-orang bilang apa? Wah, sejak dia keluar negeri sekarang sombong. Dia sudah berubah. Nggak seperti yang dulu. Nggak seperti yang dulu. Jadi orang itu bisa beropah. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua dulu. Bu Krishna, emosi positif dan negatif selalu ada dalam pengasuhan. Apakah bila lebih banyak positif, maka hasilnya bisa positif. Atau tetap ada yang kependam dan suatu saat bisa meledak dan merusak jadi stres. Idealnya kalau memang kita lebih banyak menanamkan positif, ya idealnya nanti akan lebih banyak positif juga. Cuma memang misalnya kita banyak positifnya terus pernah sekali dasyat ngomongin yang pas kita meledak dan kita nggak pinta maaf. Kemarin saya contohkan kan, bapaknya ini, waduh, nggak kurang-kurang sebagai seorang yang berhasil, sebagai seorang yang menanamkan iman yang kuat, yang baik, tapi pernah merampas handphone anaknya. Selama seminggu anak ini nggak terima. Makanya sampai dia mau keluar negeri kuliah, dicium papanya pun melengos, buang muka, nggak mau. Padahal papanya udah mengatakan, saya kasih kamu 20 juta. Satu pipi. Ini ibu-ibu yang di sini, waduh, kalau saya 1 juta nggak mau. Nyosor deh. Ini anak di depan mata saya, nggak mau. Sampai papanya menangis. Ternyata luka itu terlalu dalam. Padahal bapaknya yang doain, ibunya yang doain, kasih contoh yang baik, seorang yang berhasil dalam usahanya, selalu ada kualitas, tetapi ketika satu kali pernah minta maaf, ya itu kuncinya di situ, dia nggak minta maaf, nggak merasa itu sesuatu yang salah, tapi wajar dong. Anak mau diajak berdoa, kok sembrono, main gadget melulu. Biasanya rampas gitu. Ternyata itu menyimpan luka di hati anak. Jadi, ideanya kalau positifnya lebih banyak, bisa positif, tetapi ketika Anda pernah juga meledak dan tidak kemudian berrekonsiliasi, bisa jadi kemungkinan juga itu luka yang mendalam, yang positif-positif, itu bisa buat anak, bisa dihilangkan. Jadi, kalau kita merasakan pernah memarahi anak, bisa, Bu, ditanyakan, dulu mama itu pernah ya jubit kamu, kayaknya ya, dulu mama itu pernah ngomongin kamu, ah, nggak suka kamu itu, kok jadi anak kok, real-real yang banyak-banyaknya aja. Kalau mama ngomong gitu, kamu sakit hati nggak? Kalau sakit hati, minta maaf ya. Saya pernah ngomongkan dengan saya Dinda, Dinda, mama pergi ya, mama tinggalin dulu. Bukannya udah sering tinggalin aku, ngapain izin-izin lagi? Kemudian, saya apa loh Dinda, jangan ngomong gitu dong, kamu ini kan pas pulang kuliah di sini, tapi mama kok ya banyak acara. Iya, nggak apa-apa, mama itu dari dulu udah banyak acara, kata dia. Ya, tapi kamu sakit hati. Enggak lah, enggak, enggak mah, enggak. Sambil tersenyum, kemudian kita berpelukan, berarti oke. Jadi kita bisa lihat bagaimana ekspresi anak kita dari hari ke harinya. Kalau kita udah merasa menurut kita baik, banyak positifnya, kok anak buang muka ke kita, nutup pintu di kamarnya, dia nggak respect, nggak pernah tersenyum dengan kita, jangan-jangan ada luka. Begitu, Bu, kira-kira. Jadi kita juga perlu insurpeksi. Meskipun kita udah memberikan kebaikan-kebaikan, kalau respon anak kita saat ini ada yang tidak beres dengan kita, ada kita dia malah pergi, kita deketin kayaknya nggak jenak, nempel atau berdekatan lima menit aja udah kepanasan dia. Jangan-jangan pernah ada luka yang belum kita bereskan di hati anak itu. Coba kita ingat-ingat, kita tanyakan. Bisa begitu. Tetapi kalau idealnya kita lebih banyak menunjukkan yang baik, ya harusnya baik. Begitu. Oke, ini ada pertanyaan dari yang angkat tangan. Pak Timotius silahkan kalau mau di-unmute, lalu silahkan disampaikan pertanyaannya. Saya mau tanya. Ini istrinya. Oke. Saya mau tanya, Bu, ini sering kejadian, jadi kayak misalkan ini juga tadi terjadi juga tadi sore ini. Jadi, dari pagi ini kan kebetulan hari ini anak-anak saya libur karena ada perpisahan ya. Dua anak saya yang udah sekolah kelas lima dan kelas dua. Nah, mereka itu dari pagi udah saya kasih kebebasan karena libur ya, udah bermain gitu kan. Terus, pas jam tiga sore mereka minta izin lagi untuk bermain setelah selesai ngajarin tugas dari sekolah karena kan dikasih tugas dari sekolah juga. Nah, terus setelah itu saya bilang, ya boleh main tapi nanti janji ya, jam lima setelah bermain kalian mandi, makan, beresin kamar dan belajar supaya tidurnya tidak kemalaman karena besok sekolah. Mereka bilang janji ya. Nah, kebetulan tadi kita kan ada doa pentahors dari gereja jam lima sampai jam enam. Nah, saya pulang, saya lihat kondisinya mereka memang sudah mandi. Tapi maksudnya untuk hal yang lainnya seperti memberaskan kamar, itu memang saya disipinkan dari mereka kecil untuk memberaskan kamarnya sendiri karena mati dulu sendiri ya. Terus, untuk langsung makan dan belajar itu belum mereka kerjakan gitu. Nah, akhirnya saya jadi jadi ya emosi gitu. Saya jadi ngeceh, maksudnya nyerocos gitu bahasa itunya ya. Jadi ngomel gitu lah. Mama tadi udah bilang apa? Mama kan udah bilang, mama kasih kelonggaran untuk main gitu kan. Tapi setelah itu kewajibannya harus dikerjakan. Terus, ngomel seperti itu gitu. Terus, itu menurut Bu Frisna gimana gitu maksudnya? Baik. Baik. terima kasih Ibu. Ya, memang wanita banyak omong ya. Dan kadang-kadang harus butuh penyaluran ya. Gila, ada yang gak beres langsung cepat disalurkan. Udah bilang gini, gini, gini. Tapi kalau lihat usia anak ya, usia anak ini kan artinya dia masih kelas 5 dan juga kelas 2 SD. Masih perlu banyak dibimbing. Artinya sudah bagus, dia udah mandi, dia udah selesai mainannya kan gitu kan. tetapi memang belum makan gitu ya. Ini yang memang kadang-kadang kita perlu jadi orang tua yang zaman 0 itu lebih fleksibel. Jadi, leh, ini bucah ya. Kalian kok belum? Ayo, mama gak mau ditunda lagi sekarang pada makan ya. Jadi, kita lebih tenang aja Bu. Jangan sampai mereka mempermainkan perasaan kita. Kita kalah, kemudian kita yang emosi. Karena emosi itu kalau memang sebetulnya anak, ngapain sih mama ini? ya kita kan juga baru istirahat sebentar dari mandi. Kita kan juga udah ini. Nanti itu juga efeknya gak bagus kalau kita menerocos padahal itu mungkin bukan dengan sengaja anak itu mau melawan ibu dengan belum makan. Bisa jadi karena belum lapar. Bisa jadi karena masih pengen apa gitu ya. Tetapi, apapun itu sebetulnya kalau kita pahami anak kita masih usia pas 2 itu ya 8 tahun gitu ya. Sementara kelas 5 itu 10 tahun itu masih dalam pembimbingan kita. Masih anak-anak kok itu gitu ya. Jadi wajar kadang-kala kalau memang masih tidak kemudian 100% mengikuti kita. Itulah tadi saya katakan orang tua harus panjang sabar itu ya di dalam keluarga. Khususnya dalam mendampingi anak-anak. Tidak ada sekolah kesabaran di luar keluarga. Makanya kadang-kala gak butuh sabar tapi juga sanjang sabar. Jadi kita bisa mengekspresikan di depan anak kita. Aduh tadi mama kan sudah bilang mesti sudah makan mesti sudah ini dua hal belum kalian lakukan. Sekarang juga mama gak mau tahu sekarang juga makan. Ayo makan. Ya ya pastikan gitu karena dia merasa salah. Tapi kalau kita udah omel duluan ya anak mau makan juga rasanya udah gak enak pasti. Dan kadang omelan itu kalau gak pas kena anak kita mungkin yang karakternya melankolis bisa diinget-inget nanti lima tahun tiga tahun sepuluh tahun ke depan ada yang ngomongkan kalau gak ada mama semua tenang. Ada anak yang begitu giliran mama pulang panas. Giliran mama pulang adanya cuman bersabda. Ada anak yang sampai begitu aduh santai kalau gak ada mama itu tenang. Saya enak gitu ya dan saya bisa belajar dengan baik. Saya bisa melakukan pekerjaan dengan baik tugas-tugas gitu ya. tetapi kalau mama pulang aduh nah ini perlu pengendalian diri bu. Menurut saya sih mendisiplin penting tetapi juga jangan terlalu kaku apalagi dia masih anak-anak gitu ya. Ya kita langsung aja latih ini piringnya kasih sodorin makan sekarang mama gak mau kamu tunda-tunda lagi. Tegas tapi tidak melampiaskan emosi tidak ngomel yang dikedepankan. Walaupun itu sulit kita harus belajar. Begitu ibu ibu Timotius ya karena istrinya Pak Timotius Widato. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih karena belum ada pertanyaan lagi saya pakai untuk nambah pertanyaan dan jawaban dari ibu Elizabeth ya mengenai bisa berubah apa tidak. Saya pakai dua sumber teori ya pakai dua sumber teori ya ntar yang pertama yang pertama yang akan menanyanya berdasarkan Galatia oke saya jawab juga yang berdasarkan keyakinan ya saya ambil sekilas saja ya ini pas memang pelajarannya slide-nya kemudian urut ya ini sebenarnya mengenai pemulihan gambar diri anak dimana panjang banget slide-nya ada sampai 44 tapi saya mulai dari slide yang di sini aja dan saya sebut 23 poin saja ya ini slide ke 23 dimana anak atau manusia itu kan kalau secara temperamen dasar dimana temperamen dasar itu bagian dari personality ada sanguin pragmatik melangkolog nah kalau saya ini saya yang ditanya saya saya yang jawab menurut saya ini sebenarnya bukan kesimpulan bahwa Anda itu sanguin atau sanguin seumur hidup enggak kalau dalam konsep segala ilmu yang saya pelajari lalu saya gabung jadi satu maka saya menganggap ini sebenarnya adalah saya sebut ini bukan Anda ini bahan baku Anda dan Anda adalah gambar Tuhan dimana Anda bisa berubah kalau rohnya berubah ya tadi Bu Elisabeth nyebut Galatia ya betul ini juga saya sebut ini Galatia ya Galatia 5 22 23 itu disebut manusia baru jadi ini kalau saya menurut saya ini itu saya sebutnya ini bukan Anda ini bahan baku Anda Anda tidak selamanya begitu kalau Anda selamanya seperti ini Anda tidak bertobat Anda tidak berubah jadi ini bahan baku Anda supaya Anda nanti berubah menjadi seperti siapa Anda sebenarnya seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa karena itu dimulai dengan pembaharuan roh, jiwa dan tubuh ya lewat proses yang disebut dengan lahir baru nah sekarang saya ganti saya ganti bagaimana nih kalau lintas agama orang bisa berubah nggak? oh bisa juga saya pakai teori mengenai perjalanan spiritual ini dalam pelajaran kemarin lintas agama saya sampaikan sebenarnya ini untuk mencapai level kesembuhan tapi ini juga bisa nah orang itu bisa mencapai kesembuhan yang namanya kesembuhan kesembuhan secara miracle atau kesembuhan spontan tapi tidak spontan dalam berarti satu detik tapi dalam pelajaran di kelas pola hidup sehat saya itu berjanji kepada para teman-teman di sana bahwa saya itu akan membawa teman-teman apapun agamanya untuk memulai sebuah perjalanan meninggalkan rasa malu meninggalkan rasa bersalah walaupun pernah bersalah pernah pukul anak pernah bercerai tapi no self judgment kalau sudah minta ampun sama Tuhan ya percayalah bahwa Tuhan itu maha pengampun jangan terus-terus menyesali diri sendiri saya ibu yang salah saya bapak yang salah saya salah diri anak maka anak saya homo anak saya lesbi anak saya kurang ajar saya salah cukup mengaku salah lalu minta ampun terhadap kesalahannya segera mengambil langkah iman dan percaya kalau Tuhan itu maha ampun saya percaya saya yakin di Islam juga Tuhan itu maha pengampun kalau maha pengampun itu artinya kita minta ampun ya diampuni kalau Tuhan sudah ampuni ya jangan kita tidak bisa mengampuni diri kita sendiri nah itu dalam pelajaran olah nafas ketika saya ada modul namanya perjalanan spiritual itu kita harus meninggalkan poin yang di bawah ini karena di bawah ini yang merah ini namanya energi kematian atau neraka jadi kita meninggalkan rasa malu rasa bersalah apatis ketakutan hawa nafsu kesombongan sampai ke netral netral ini ya nggak tambah sehat nggak tambah jelek ya biasa-biasa aja sampai ada penerimaan diri maka ada modul gambar diri disitu mulai ada cahaya inspirasi ada bijaksana mulai ada cinta kasih mulai bisa menerima orang yang lain terus sampai kita merasakan suasana sorga nah disini level kesembuhannya seribu kalau pakai David Hofkin maka ini disebutnya disini adalah paradigma spiritual bukan paradigma spiritual dan mati agama kita nggak bicara sorga neraka tapi dari disini paradigma hanya survival bahkan kematian sebenarnya tapi disini spiritual itu nilai-nilai value kalau agama itu masuk sorga lewat mana Islam sama Kristen beda tapi kalau kita bicara mengenai acceptance love joy peace ini sebenarnya adalah nilai-nilai value nilai hidup nah ketika orang mencapai perjalanan seperti ini dia sebenarnya secara personality berubah nah itulah yang disebut dengan perjalanan spiritual disini nggak ada sakit no more pain kanker nggak ada insomnia nggak ada girl sembuh autoimun sembuh karena disini levelnya level energi kesembuhan nah itulah yang disebut dengan membawa orang pada perubahan saya sebenarnya pola hidup sehat itu saya rancang tidak hanya untuk orang kanker sembuh diabetes sembuh kanker panyudara sembuh mati kanker panyudaranya jadi tanah apa artinya kan habis ratusan juta untuk menyembuhkan tubuh yang kalau mati jadi tanah tapi ya kalau selama hidup di dunia ini ya sehat perlu juga nah tapi banyak orang nggak bisa sehat karena stres parenting stres pernikahan maka kita harus ada perjalanan spiritual yang menarik juga ini sedikit berbagi teori olah nafas ya yang menarik bahwa perjalanan spiritual itu bisa dipercepat ketika kita bisa ngatur otak kita dimana otak kita ini jangan di beta naik ke alfa syukur ke teta syukur ke delta dengan gelombang otak kita ketika ada di delta ini kita mudah sekali terima pengajaran terima mudah perubahan bahkan dalam otak delta ini kita tidur bisa sangat deep sleep dan disitu terjadi kesembuhan cukup menarik antara teori frekuensi dengan teori mengenai hati jiwa itu menjadi sama nah ini ini juga gambar dari David Hopkins kalau gambar saya tadi sebenarnya sama tapi kalau teman-teman lihat ini sudah gak ada ayatnya lagi karena di versi yang saya pakai untuk umum sebenarnya sama roh itu hati nurani orang ateis gak mengakui ada Tuhan roh itu hati nurani nilai value hati nurani terdalam jiwa itu pikiran perasaan kehendak tubuh badan atau perilaku nah ketika anak perilakunya gak benar ya kita gak bisa memberi peraturan peraturan itu gak bisa merubah perilaku kita kalau apalagi udah remaja kita udah saat anak usia 6 tahun 0 sampai 6 tahun boleh kita buat peraturan dilatih dengan peraturan tapi ketika udah 6-12 tahun maka sebenarnya dia sudah mulai masuk ke jiwa dia mulai pikiran mengerti baik dan jahat baik dan tidak baik bukan peraturan sampai nanti akhirnya dia punya nilai-nilai kalau ini gambar ini kita gunakan dalam penting maka begitu anak udah 18 tahun untuk wanita 22 tahun untuk laki-laki sokoro kalau bisa laki-laki perempuan sama kalau biar dihanti 18 tahun maka di hati nurani ini sudah terbentuk ini yang membawa orang bisa mengalami perubahan menuju kedewasaan ketika orang dewasa ya perilakunya berbeda sebenarnya mau pendekatan agama sama pakai pendekatan mengenai personality psikologi sama juga gitu mengenai pendekatan mengenai teori gelombang mengenai energi tubuh gitu saya pikir sesuatu yang bener itu saya makin tertarik belajar banyak ilmu ya karena sesuatu yang bener itu paralel kebenaran itu sejajar kalau bertentangan salah satu mungkin akan salah jadi kebenaran itu paralel bahkan konsep-konsepnya kita bisa gunakan termasuk juga misalnya gini teori frekuensi dan gelombang energi dipakai untuk parenting ya tadi sebenarnya kalau kita berkata secara psikologis ya sikap itu menular gitu tapi kalau kita bisa menyelami perasaan anak bagaimana kita jadi kayak dia kita bisa baca pikiran anak dan itu kan sebenarnya ya mau pakai penjelasan apa saja agaknya kayak ada kesamaan tapi prinsipnya saya termasuk yang percaya bahwa yang tidak bisa berubah hanya Tuhan dan setan namanya manusia itu pasti bisa berubah meskinya bisa berubah asal tadi bisa kejadian luar biasa atau mendapat teladan perubahan jadi secara personaliti secara kepribadian memang betul-betul bapaknya berubah ibunya berubah anaknya kan yang berkata mana bisa orang berubah gitu ya ya akhirnya lihat eh papa berubah itu juga menjadi sesuatu yang menjadi inspiratif nah inspiratif kayak pencerahan itu kalau di dalam teori level energi tadi juga yang paling atas jadi itu baik energi kesembuhan atau energi energi perubahan itu tertinggi tapi ketika ada orang merasa malu marah gak ada itu 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 energi energi neraka energi kematian yang namanya neraka ya setan setan gak berubah juga jadi ketika orang emosi marah dalam level-level emosi tadi itu tidak ada perubahan ya kalau ada perubahan malah makin mengkristal yang jeleknya ya jadi ini saya ulangin lagi di dalam rasa marah takut takutan panik kecemasan itu gak ada perubahan tapi di level yang paling atas enlightenment itu pencerahan ada damai sukacita maka kalau dalam parenting ya kita tugasnya bagaimana orang tua itu membawa suasana rumah itu love joy reach rasa aman acceptance diterima feeling good jadi anak itu harus bisa kalau diperlu orang tuanya di rumah itu ya feeling good ya it's okay feeling good ya sama juga kalau anda saja di olah nafas ya tanya nafas pelan-pelan uang nafas pelan-pelan sambil berkata ayam oke feeling good ya itu nanti kita bisa tenang termasuk kalau ini mau menghadapi anak yang tantrum ya atau anak memberontak gitu kita berkaya mau meledak aja gitu yaudah masuk kamar mandi aja masuk kamar mandi tarik nafas dalam-dalam ya orang Jawa bilang nyebut gitu ya selama dia nyebut nama Allah yang Kristen sebut Tuhan Yesus tolong tarik nafas dalam-dalam tarik nafas dalam-dalam itu oksigen ke otak secara logis ya otak dipenuhi oksigen lalu emosinya turun logikanya naik kalau logikanya naik emosi turun ya pasti kita akan menguasai emosi kalau kita gak menguasai emosi anaknya juga emosi ya yalah bapak ibunya aja emosi gimana anaknya gitu kan siapa lahir duluan orang itu kan lahir duluan kalau ibu lahir duluan ya harusnya kan lebih dewasa bapak lahir duluan berarti bapak lebih dewasa nah kedewasaan kita itu akan meredam emosi si anak jadi kalau kalau emosi diledamkannya ya dengan logika atau dengan cinta kasih jadi kita mesti memang memang kayak mau meledak sih kenapa mau meledak kita yang membiayai kita yang ngasih makan kita yang melahirkan terus kita ini payahnya dilawan kayak kurang hajar bener ini sih tapi kalau kita gak bisa menguasai emosi karena anak pada waktu itu kan mungkin jadi ada teori misalnya anak itu kan kita melihatkan memberontak tapi kan sebenarnya akarnya itu bisa bukan memberontak dia bingung dengan dirinya gambar dirinya belum selesai nah ketika dia bingung dia mau berontak ketika dia mau berontak kita marah dia tambah bingung lagi maka kita harus belajar untuk bisa memasai emosi ya oke ya silahkan kalau ada pertanyaan lagi masih ada waktu 10 menit sebelum jam 9 kalau ada pertanyaan lagi boleh saya mau tambahkan sedikit Pak Jarod jadi Bapak Ibu juga masih hati-hati ya ketika membangun relasi dengan orang tua karena ketika emosi yang meledak-ledak terus-menerus dan itu dilihat oleh anak melalui ucapan dan sikap kita itu anak juga bisa kedepannya mengalami gangguan untuk di dalam mencintai jadi saya punya kasus seorang pemuda mencintai laki-laki artinya gay karena apa wah ibunya itu kalau marah mensumpah serapai Bapaknya kemudian juga ngomelin anaknya itu kamu jangan seperti Bapakmu awas dia itu menyakitkan hati wanita sampai ke apapun wanita gak bisa memberikan maaf memang Bapaknya itu kelain hati jadi ibunya ini wah kalau marah bisa sayur lodeh ditumpahin pasal masih panas gak ke muka suaminya tapi jengkel melihat muka suaminya itu kemudian itu terus-menerus sampai anaknya mengatakan aduh mama itu kayak singa kalau di rumah wah mengaum-aum ketika papa pulang itu pokoknya ada saja yang diomelin dan itu bertahun-tahun tante makanya sekarang saya takut dengan wanita saya jatuh cinta pada pria hati-hati ya jadi emosi yang ledak-ledak terus-menerus dan itu dilihat anak anak gak suka cuman gak bisa bereaksi atau berekspresi dia juga ketakutan melawan orang tuanya ternyata membuat anak tidak respek bahkan kepahitan dan akhirnya dia tidak pernah bisa mencintai lawan jenisnya karena yang dilihat seperti ibunya yang seperti itu dia selalu dapat oleh bapaknya itu pelukan ya dipeluk sabar ya nak gitu-gitu juga mamah kamu sabar ya nak gitu-gitu juga ibu yang melahirkan kamu jadi kamu harus dengerin dia jangan dilawan sentuhan pelukan belayan penguatan dapat dari bapaknya bertahun-tahun dia akhirnya jatuh cinta pada kelembutan yang diberikan bapaknya pada laki-laki dan membenci yang namanya wanita yang bagi dia menakutkan itu tambahan saya kayaknya ada yang bertanya tadi pak oke coba saya lihat tengah tangan masih satu oh ini ada pertanyaan kalau bapaknya emosional apa yang harus diantipasi ibu terhadap anak ya ibu sebetulnya kan penolong ya jadi juga jadi mediator mungkin saat nanti sudah agak reda lain kali jangan begitu gak baik ngomong kayak gitu gak baik bersikap seperti itu kita harus ngomongin karena kita penolong itu ke bapaknya tapi untuk menenangkan anaknya tadi papa sedang capek mungkin banyak pikiran di kantor maafin papa ya sikap papa itu pasti melukai hati kamu kata-katanya tetapi kita juga perlu tetap menghormati bapak nanti mama yang akan bantu ngomong supaya dia gak ngulang-ngulangi terus kayak gitu kamu sakit hati ya dikituin jadi kita berempati juga kepada anak kita juga ngertiin perasaan anak yang dimarahin itu pasti kamu juga teruka sedih marah ya memang papa itu keterlaluan kalau bicara nanti mama akan bantu ke papa untuk bisa meredakan dan bisa juga minta maaf ke kamu ya kamu bisa maafin kan jadi hari itu kita juga pastikan bahwa anak bisa redah emosinya jangan sampai dibak tidur besok masih benci ya iya iya sampai bener ya ya kemudian kita nanti malamnya ngomong ke suami kita tadi anak kita nangis loh sikap kamu ngomongan kamu tuh melukai hati dia ya aku ngerti kamu kesel dia juga gak bener tadi pulang larut malam udah dibilangin berkali-kali tapi mungkin lain sekali bisa lebih baik kalau seperti ini artinya fungsi kita ketika menghadapi suami yang emosional kita tenangkan anak kita kita berempati ke anak kita kita kuatkan dia tetapi ke suami juga jangan didiemin kita juga punya tugas untuk mengatakan ini gak bener next mestinya lebih baik apa gak seperti ini saja kita kasih tawaran solusi yang mungkin dalam bentuk pertanyaan ke anaknya kenapa ini ini kemudian papa juga lebih mendengar kemudian baru ngomong ini gak bener kalau seperti ini kan berkali-kali papa udah ngasehatin seperti ini tapi bukan pelampiasan emosi karena mendisiplin anak itu yang penting kan perubahan perilaku bukan melampiaskan emosi memang akan sangat sulit ketika memang karakter bapaknya kayak gitu perlu campur tangan tadi gitu ya nurani yang terdalam itu dengan kita doakan ya kita layani dengan baik mungkin ya apakah dia butuh dalam kaitan dengan hubungan suami istri dengan pujian penghormatan pelayanan kita itu kita penuhi dulu supaya apa yang kita omongkan bisa diterima oleh suami kita jadi ke suami kita diterima masukkan ke anak kita menguatkan dan berempati juga begitu Bu oke ada satu pertanyaan lagi terakhir yang saya akan jawab satu lagi Pak bagaimana dengan metode hipnotis untuk membuat anak menurut maksudnya hipnoterapi oke ada tergantung kalau hipnoterapi ini harus hati-hatinya begini pertama siapa yang melakukan hipnoterapi karena hipnoterapi itu ya sama juga kayak olah nafas dan meditasi Pak meditasi boleh gak menurut Islam meditasi boleh gak menurut Kristen menurut Islam bisa gak boleh bisa boleh karena meditasi itu ya memang kayak aliran ada ribuan aliran misalnya ada aliran meditasi yang mengajarkan reinkarnasi di Islam kan juga gak ada reinkarnasi di Kristen juga gak ada reinkarnasi nah dengan demikian meditasi itu gak boleh jadi meditasi sebenarnya olah nafas tapi sering kan gurunya mengajarkan keyakinannya itu contoh kalau misalnya meditasi atau olah nafas sekarang soal hipnoterapi hipnoterapi itu sudah pasti tidak boleh kalau si pasien tidak sadar jadi kalau pasien dalam kondisi tidak sadar Pakkan Islam itu mengatakan itu musrik kalau kita mengambil alih kesadaran orang lain saya juga ngobrol sama mas Gunggung bicara soal hipnoterapi hipnotis dan juga ada kayak aliran olah nafas misalnya kondalini jadi ketika berolah nafas meditasi sampai orang itu trans itu secara Islam juga gak boleh juga Kristen juga gak boleh jadi ketika dalam hipnoterapi si pasien itu di hipno di hipno namanya di sihir sehingga dia selalu duduk duduk berdiri kehilangan kesadaran itu sudah pasti gak boleh itu juga yang digunakan dalam gendam itu well kayak di hipno kamu istri saya yaudah diajak seks ya nurut aja orang dibilangin kamu istri saya lalu dia merasa seperti istrinya diajak hubungan seks ya mau itu sihir atau kalau enggak yaudah kepulang bawa tabungan lalu dia pakai cebang tabungannya diambil pulang ke rumah lagi buka berangkas emasnya itu hipnotis itu sihir lalu apa yang boleh yang boleh itu adalah misalnya terapi klinis psikologis di dalam sekolah psikologi di dalam terapi psikologi ada lagi mata pelajaran terapi klinis psikologi kalau misalnya yang saya kenal kita doktor anggiat gultom mth master teologia doktor teologia dosen teologia tapi juga seorang doktor psikologi sering digunakan oleh polri gitu ya untuk melakukan hipnoterapi dimana si pasien yang di wawancarai itu sadar bahkan masih bisa bohong terhadap yang wawancarai dia masih punya kesadaran nah itu sebenarnya hanya sebuah teknik untuk counseling dimana orang dibawa ke dalam sebuah ketenangan nah itu itu boleh ya karena karena si pasien itu atau si anak yang diterapi masih dalam kesadaran penuh jadi membedakannya adalah apakah ketika itu dilakukan jadi kalau misalnya anda si itu melakukan terapi ini terapi ini terapi anda tanya-tanya dulu diapain gimana misalnya itu anak saya anda tanyain sama ibunya sama anaknya kamu diapain kamu gimana saya gak sadar tau-tau bangun yaudah anda tinggalkan saya tak jadi anda harus cek dulu ya itu yang dilakukan karena sekali lagi ya sama juga kayak kalau ini kan selain parenting anda juga tau saya ngajar olah nafas ya olah nafas ya serialnya banyak banget adilannya banyak banget anda begitu lihat yang aneh-aneh ya anda tinggalkan daripada anda terbawa jadi tidak semuanya boleh ya harus hati-hati ketika itu menyangkut sebuah terapi siapa yang menerapi dan teknik apa yang digunakan oke kita sampai waktunya apa kita selesai hari ini besok ya nanti di grup saya tiap malam ada Zoom bingung yang mana besok kalau gak saya ya bu ya ganti kan saya besok ya kita berjumpa besok dan Rabu saya itu sebenarnya Zoom untuk pola hidup saya itu memang selalu tiap Senin sebenarnya tapi Bu Dokter Elizabeth itu kalau Senin pas gak bisa ini pembicara yang lain selalu Senin akhirnya satu kerja dengan yang parentik ya oke sampai jumpa besok malam dalam yang lain kasih selamat menikmati Terima kasih.